Peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI masih kami siarkan langsung dari Monas, Jakarta. Ini bagaimana kedisiplinan prajurit TNI untuk mempersiapkan peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI yang akhirnya bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia saat ini. Berbicara soal TNI dan juga kemajuan yang memang sudah dirasakan oleh masyarakat dari TNI Indonesia. Mas Hayrol Fahmi, bagaimana tanggapan Anda ketika memang pada sebelumnya ada kemajuan dalam kemodernisasi alutsista? Anda juga sempat menyebutkan di sejumlah media bahwa modernisasi alutsista ini juga sudah terlihat di usianya ke-79 ini. Apa indikatornya hingga akhirnya Anda bisa mengatakan bahwa ada kemajuan dalam modernisasi alutsista? Kalau ukur modernisasi alutsista itu kan di MEF itu ya, Minimum Essential Force yang kemudian itu diupayakan untuk dicapai dalam tiga renstra, rencana strategis gitu ya, lima tahunan. Nah, kalau kita lihat walaupun memang tadi saya katakan belum 100%, tapi setidaknya upaya mencapai dan mengejar ketertinggalan itu jelas gitu ya. Setidaknya lima tahun terakhir kita lihat datangnya alutsista-alutsista baru. Itu kan kelihatan. Dan itu juga sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kita butuh kapal selam, kapal selam dihadirkan. Kemudian kita butuh pesawat angkut logistik, super Hercules datang. Nah, tinggal kemudian bagaimana meningkatkan gitu ya. Ya, meningkatkan misalnya kayak pesawat tempur kita juga butuh tambahan kekuatan gitu ya. Pesawat tempur yang punya kemampuan penangkanan tinggi gitu. Itu juga akan dalam waktu tiga-empat tahun ke depan juga sudah akan kita lihat mulai berdatangan gitu. Jadi, saya kira ini capaian yang nyata gitu ya. Setelah berbagai macam kendala sebelumnya dihadapi. Termasuk embargo segala macam kan. Jadi memang banyak keperluan dan alutsista TNI yang memang sudah hadir. Dan ini juga mencukupi kebutuhan negara kita sendiri begitu ya. Walaupun memang belum 100% ideal. Tapi setidaknya modernisasi itu sudah dirasakan oleh prajurit TNI dan juga masyarakat Indonesia. Dan yang tidak kalah penting ini, upaya untuk membangun kemandirian itu, itu juga kan terlihat. Karena untuk mengurangi kerentanan pilihannya adalah membangun kemandirian. Oke, Mas Fahmin kita tahan dulu. Ini kita akan melihat bagaimana ada Presiden dan juga Wakil Presiden Indonesia, Bapak Jokowi Dodo dan juga Maruf Amin didampingi oleh Presiden Terpilih dan juga Wakil Presiden Terpilih kita, Prabu Subianto dan juga Gibran Rakyat Bumi Raka. Dan ini kita melihat bagaimana Presiden dan Presiden Terpilih untuk hadir di lapangan upacara yang nantinya Presiden Jokowi Dodo lah yang akan bertindak sebagai Inspektur Upacara di hari peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI. Anda melihatnya bagaimana seperti yang Anda katakan tadi bahwa ini termasuk sejarah, ada Presiden dan juga Presiden Terpilih yang akan menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI. Mas Fahmin, melihatnya seperti apa nih? Ada Presiden Terpilih, Presiden, Wakil Presiden juga, Wakil Presiden Terpilih hadir hari ini. Ya, ini kan pemandangan langka tidak setiap tahun kita menyaksikan yang seperti ini. Artinya tentu ini juga, ini yang mungkin juga mendasari bagaimana TNI berusaha semegah mungkin, se-spektakuler mungkin lah, momen hari ini digelar gitu ya.